Intro Salam PAYTB Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update Saya Claudia Simanukalit Siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini Global dan domestik Untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik Sepanjang bulan Maret Volatilitas turut mendasari pergerakan pasar keuangan global Volatilitas pun didasari oleh tensi geopolitik Terkait invasi Rusia terhadap Ukraina Serta kekhawatiran akan perluasan dampaknya Khususnya terhadap fluktuasi harga di pasar komunitas global Yang beresiko semakin memperkuat tekanan inflasi ke depannya Tentunya, bayangan akan percepatan normalisasi kebijakan moneter Sejauh oleh Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed Turut memperkeruh outlook investor sejauh ini Sejalan dengan antisipasi pasar Pada rapat FOMC di pekan lalu The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuannya Sebanyak 25 basis point Menuju jenjang 0,25 hingga 0,5% Kenaikan tersebut merupakan kenaikan suku bunga yang pertama Sejak tahun 2018 Seiring dengan fokus The Fed untuk menjaga stabilitas harga Di tengah bertahannya inflasi di level yang tinggi saat ini Seiring dengan Fed Chairman Jerome Powell Yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat Yang sudah cukup kuat untuk menghadapi siklus kenaikan suku bunga Survei median.plot pun mensinyalkan Bahwa para anggota The Fed Kini mengantisipasi kenaikan suku bunga Hingga 6 kali lagi di tahun ini Setelah kenaikan di minggu lalu Ditambah lagi dengan proyeksi Akan 3 kali kenaikan suku bunga di tahun 2023 Dan tidak ada perubahan di tahun 2024 Menikapi inflasi yang The Fed nilai Sudah berada di level yang terlalu tinggi Di tengah masih berlangsungnya tensi geopolitik Dan dampaknya terhadap fluktuasi harga komunitas global Powell pun menyatakan bahwa ruang untuk kenaikan suku bunga Sebesar 50 basis point Tetap terbuka di kesempatan rapat FOMC ke depannya Menekankan The Fed yang harus bergerak cekatan Dalam upaya menekan kenaikan inflasi Dengan berkurangnya faktor ketidakpastian di pasar Pasal pengumuman hasil rapat FOMC Ditambah lagi dengan sentimen pasar Dan ditopang oleh berlangsungnya perundingan damai Antara Rusia dan Ukraina Pasar salam global berhasil rebound di pekan lalu Tercemin dari indeks S&P 500 Yang menguat 6,16% Dan indeks Nasdaq yang menguat 8,18% secara mingguannya Sebaliknya, merespon meningkatnya suku bunga Aset US Treasury bergerak melemah Dengan yield pada 10-10 tahun Yang meningkat hingga 16 basis point sepekan lalu Menuju level 2,15% Penguatan turut terlihat pada pasar saham regional kawasan Asia Di perdagangan pekan lalu Setelah Komite Keuangan Cina menyatakan dukungannya Atas pertumbuhan ekonomi Serta mengurangi tekanan regulasi Yang dalam beberapa tahun terakhir ini Telah berdampak pada perusahaan-perusahaan teknologi dan internet di Cina Dengan pernyataan ini Pasar pun melihat adanya potensi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Cina Sehingga indeks MSC Asia Pacific menguat 4,13% pekan lalu Beralih ke pasar domestik Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia turut menjadi fokus pekan lalu Dengan BI yang mempertahankan suku bunga di level 3,5% Gubernur Ferry Wargio menyatakan bahwa kebijakan sekubungan rendah akan dipertahankan Setidaknya hingga terdapat tanda tekanan inflasi yang bersifat fundamental Yang dapat terlihat pada inflasi inti Seiring dengan perlunya untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi Dimana Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan domestik di tahun 2022 Di kisaran 4,7 hingga 5,5% Serta demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah Sementara dari sisi data ekonomi Rilis angka neraca perdagangan Indonesia per Februari lalu Kembali mencatatkan surplus dan berada lebih tinggi dibandingkan estimasi dan bulan sebelumnya Yaitu sebesar 3,82 miliar USD Dimana ekspor tercatat tumbuh 34,14% Ditopang oleh lonjakan ekspor pada produk pertambangan Sementara impor tumbuh 25,43% secara year on year Seiring dengan berlanjutnya trend inflow oleh investor asing pada pasar saham domestik ISK berhasil tutup naik 0,47% pekan lalu ke level 6.954 Dengan investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 7,2 triliun rupiah Sementara pasar obligasi pemerintah Indonesia bergerak stabil dengan yield pada tenor 10 tahun yang bertahan di level 6,71% Dan rupiah yang ditutup di level 14.343 per USD pekan lalu Berfokus kembali pada kebijakan moneter Dengan pasar yang kini mengantisipasi kenaikan suku bunga oleh The Fed hingga total 7 kali di keseluruhan tahun ini Grup kami pun memperbaharui antisipasi terhadap arah kebijakan suku bunga BI di tahun ini Dengan BI yang mempertahankan suku bunganya di pekan lalu Grup kami pun memproyeksikan kenaikan suku bunga pertama di bulan Mei mendatang Ketika tekanan harga musiman pasca bulan puasa dan hari raya mempengaruhi pergerakan inflasi di dalam negeri Secara keseluruhan, grup kami kini memproyeksi potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia hingga 4 kali di tahun ini Yang akan membawa suku bunga lacuan Bank Indonesia naik ke level 4,5% per akhir tahun Sekian informasi dan analisa kali ini Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market jurnal kami melalui link berikut Dan jangan lupa untuk ngefollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe Saya Claudia Simanung Kalid, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan Salam, keayat lagi Salam, keayat lagi